1, 2, 3 dengan cepat menjadi bagian dari hiburan masyarakat saat ini dengan daftar film dan serial televisi yang bervariasi dan terus update tentu aja dengan pilihan yang banyak pasti ada beberapa konten yang agak bermasalah nih entah itu dari segi sudut pandang situasi di sekitar produksinya atau adegan-adegan yang dianggap gak pantas memang faktanya Netflix telah membuat sejumlah gagasan mengejutkan yang membuat gaduh dan menarik kontroversi di dunia perfilman dan film-film atau serial-serial televisinya dan inilah film dari serial televisi yang paling kontroversial di Netflix serial Netflix yang pertama yang paling banyak mengundang kontroversi adalah serial 13 Reasons Why seri asli Netflix yang berjudul 13 Reasons Why ini memulai debutnya pada tahun 2017 dan mulai menjadi perdebatan ceritanya berpusat pada siswi SMA bernama Hena Baker yang mati bunuh diri Hena meninggalkan serangkaian kaset yang ditunjukkan untuk orang-orang tertentu di dalam hidupnya Hena memberikan teka-teki atas kematiannya melalui adegan kelas balik menggambarkan kejadian yang mengganggu dari serangan seksual penindasan dan sebagian pengamat menganggap beberapa adegan dalam film ini sangat tidak pantas dan berpotensi tinggi membahayakan para remaja yang menonton ini meskipun premis dari 13 Reasons Why sangat menarik seri ini membawa kontroversi pada tahun 2018 adegan yang dianggap lebih berbahagia seperti penggambaran secara eksplisit tentang serangan seksual pencipta film ini Brian Yorkey menganggap kalau adanya adegan itu hanya untuk memicu dialog sementara CEO Netflix Reed Hesling mengambil sikap yang tidak terlalu berlebihan dengan mengatakan jika Anda tidak menyukainya Anda tidak perlu melihatnya ya walaupun begitu Netflix sudah menambahkan logo seri pendamping untuk menyaksikan serial 13 Reasons Why di setiap episodnya seri Netflix yang juga mengandung banyak kontroversi berjudul Big Mouth Netflix mengambil resiko besar dalam serial animasi berjudul Big Mouth acara ini menampilkan humor vulgar dan kasar beberapa kritikus menganggapnya tajam, lucu, dan menarik dan yang lainnya menganggap kalau animasi ini terlalu berlebihan kritik itu timbul akibat pertanyaan banyak penonton apakah serial itu layak disaksikan oleh anak-anak? well, seri Netflix yang ketiga adalah berjudul Blue is the Warmest Color drama Perancis tahun 2013 yaitu Blue is the Warmest Color diambil dari novel grafis dengan judul yang sama merupakan film yang cukup terkenal film tersebut berhasil memenangkan Pond d'Or yaitu festival film Cannes pada tahun itu namun sempat menarik kontroversi karena ada banyak sekali adegan seksesbian seri Netflix selanjutnya yang mengandung banyak kontroversi berjudul Love dalam setiap film yang digarap oleh sutradara Gaspard Now sepertinya selalu memancing kontroversi ya seperti film Enter the Void dan drama pemerkosaan balas dendam yang brutal kali ini Now kembali dengan film berjudul Love di tahun 2015 film yang menceritakan kisah yang cukup sederhana yaitu tentang kelahiran, hidup, dan kematian dari sebuah hubungan Now memilih untuk menceritakan kisahnya dengan cara yang sangat sederhana film ini menyedot kontroversi karena memasukkan adegan seks yang sama sekali gak disimulasi dan merekam film ini dalam bentuk 3D Now memiliki alasan tersendiri dari film tersebut Now mengatakan kita tidak melakukan kesalahan apapun kita tidak melakukan sesuatu yang aneh segala sesuatu dalam film seperti jenis kelamin tampaknya wajar bagi saya setidaknya begitu namun para kritikus setuju bahwa film itu mengecewakan gak diragukan lagi kalau film tersebut merupakan pornografi hardcore di Netflix film Netflix selanjutnya yang menjadi sangat kontroversi berjudul Nymphomaniac film ini berkisah tentang seorang wanita yang bercerita tentang sejarah seksualnya kepada seorang lelaki tua setelah terjadinya sebuah penganiayaan yang sangat brutal secara psikologis film tersebut pastinya gak nyaman untuk ditonton sama sekali mengapa film ini sangat gak nyaman untuk kamu tonton karena dalam film ini menampilkan banyak sekali adegan seks yang menimbulkan kontroversi paling heboh yang akhirnya film itu dilarang di Turki, Rumania, dan sebagian dari negara-negara di Timur Tengah film tersebut merupakan potret yang brutal tentang bagaimana komplusi karakter utama secara gak terhindarkan mengacurkan kehidupannya sendiri dan kehidupan hampir semua orang yang bersentuhan dengannya next adalah seri berjudul White Girl penulis sekaligus utradara Elizabeth Wood memiliki beberapa pengaruh yang sangat spesifik untuk film indinya yang berjudul White Girl ini film yang mengisahkan tentang gaya hidup seseorang dengan obat-obatan terlarang dan seks bebas setelah debut film di Sundance Wood dituduh mengeksploitasi para pemainnya agar terkenal di Hollywood karena banyak adegan dalam film yang gak layak sama sekali untuk ditampilkan dan ini menimbulkan banyaknya kontroversi dalam sebuah wawancara di sebuah majalah Wood menanggapi penilaian semacam itu dengan singkat dan santai saja kata Wood, sangat menarik bagi saya bahwa seksualitas membuat orang kesal daripada berbicara tentang ras atau hak asasi manusia well itu dia film-film dan seri dari Netflix yang ternyata banyak banget mengandung kontroversi ya sebagian besar mengandung kontroversi karena memuat adegan-adegan seks yang terlalu brutal dan tanpa sensor well, sepertinya Netflix punya cara tersendiri ya agar film-filmnya bisa mengandung kontroversi dan mungkin agar banyak ditonton orang-orang anyway, kalau kalian punya rekomendasi dari film-film atau serial lain kalian bisa langsung aja ya komen dan jangan lupa klik like dan subscribe and see you again di Nonton Bareng Terima kasih telah menonton!